Alhamdulillah Pemirsa juga kita harapin semuanya sehat ya Alhamdulillah hari ini kita ketemu silaturahim Dalam program yang sangat dinantikan-nantikan setiap akhir pekan Yaitu Cahaya Hati Indonesia Dan tentunya mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kaderat Allah SWT Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah keluarga sahabat dan umat yang setiap akhir zaman Ibu-ibu Bu Bu Pernah ditipu orang gak? Pernah Kok pernahnya? Pernah Pernah gak? Gimana rasanya? Sakitnya tuh dimana? Sakitnya tuh disini Hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana rasanya ditipu orang Dan bagaimana ngatasin perasaannya Ini nipu macam-macam ya bu ya Ditipu sama temen Ya pernah? Ditipu sama keluarga Ditipu suami pernah gak? Enggak pernah Enggak pernah Tapi kok ada yang sambil nyubit sih? Nah untuk bahas tema ini Hadir bersama kita guru-guru kita yang sudah hadir dari tadi Dan siap untuk membagikan ilmunya Mari kita berikan salam hormat dan takzim saya Untuk Ustaz Hasan Kosasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saat Ustaz? Alhamdulillah Ijo-ijo di kebun Takep Takep Gak tau udah lanjutin Sebelah Ustaz Hasan Kosasi ada Ustaz Yusuf Bayhaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Udah nikah ya Ustaz ya? Alhamdulillah Udah gak bisa Bu jadi mantuk Bu Sebelah Ustaz Yusuf Bayhaki Sudah ada K.I. Haji Soleh Sofian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kefaluk Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ustaz ini diam-diam menghanyutkan ini Maju merah Ya maju merah Pagi terkenal Takep Apa pantunnya K.I gak ada? Kucing kurus mandi di papa Takep Biar gak kurus wajah tetap tampan Ya salah Baik Ibu-ibu Bapak-bapak Pemirsa I News di malam Ustaz Jada Berada Itu tadi guru-guru kita yang sudah hadir Bagikan ilmunya insya Allah Tapi sebelumnya Yuk sama-sama kita lihat Tayangan berikut ini Siti Aisah Nasution Wanita 29 tahun ini Ditetapkan sebagai tersangka Penipuan investasi bodong Dan pinjaman online Ratusan mahasiswa IPB Yang menjadi korban Merugi hingga 2,3 miliar rupiah Tersangka menggunakan uang Hasil penipuan Untuk membayar utang Biaya hidup Hingga mobil baru Atas perbuatannya Tersangka terancam Hukuman 4 tahun penjara Sementara itu Polisi terus menyelidiki Dugaan keterlibatan Pihak lain yang turut Membantu tersangka Rektor IPB juga telah Memanggil ratusan mahasiswanya Yang menjadi korban Pinjaman online Pihak kampus Mengaku telah Berkoordinasi dengan pihak terkait Dan telah menyiapkan Kuasa hukum Untuk mengusut kasus ini Sebelumnya diberitakan Ratusan mahasiswa IPB Menjadi korban penipuan Pinjaman online Kasus ini bermula Dari tawaran kerjasama Dengan iming-iming Bagi hasil sebesar 10% Yang dilakukan tersangka Dengan menggelar seminar Namun keuntungan itu Diberikan dengan syarat Korban harus mengajukan Pinjaman online terlebih dahulu Alih-alih mendapat keuntungan Para korban justru diadapkan Dengan tagihan pinjol Hingga dikejar-kejar Oleh debt collector Dari Bukur, Jawa Barat Tim Liputan Aiyus melaporkan Nah ini masalahnya Ada dua sebenarnya Antara terjebak dengan pinjol Pinjaman online Terus satu lagi adalah tertipu Karena dalam proses pembayarannya Ternyata tidak dibayarkan lagi Nah untuk menyikapi masalah ini Tentunya kita simak dulu Tanggapan dari guru-guru kita Gimana rasanya Seandainya kita ditipu Dan bagaimana mengatasi perasaan itu Gampang gak sih memaafkannya Tentu gak gampang ya Bu ya Yuk sama-sama kita simak Silahkan Ustadz Hasan Khosasi Fadol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Kita semua sudah saksikan dan sudah melihat semuanya Bahwa sekarang ini banyak korban-korban investasi yang tidak mendasar dan banyak penipuan Pertama yang harus kita ambil sikap adalah Apapun bentuknya di dalam investasi kita harus punya gambaran terlebih dahulu Satu jelas orang yang akan kita berikan investasi Yang kedua jelas bidang apa yang harus kita jalankan dalam investasi Dan yang ketiga faktor dari orang yang menerima investasi kita Amanah atau tidak Track recordnya seperti apa Agar kita tidak terjadi kerugian yang mengambil keuntungan dari kita Terlebih lagi kalau kita Menyikapinya investasi dari hutang Sudah kita tidak punya uang berharap punya untung terus hutang dan kita tertipu Maka disinilah kehati-hatian Islam Kita tidak boleh curiga tetapi wajib waspada Al-ihtiat Waspada itu wajib, waspada itu perlu Agar apa? Agar kita tidak salah dalam berjalan kehidupan Yang kedua kita tidak salah investasi di dalam hubungan bisnis Karena kalau tadi melihat tayangan itu Menyisakan hutang yang begitu besar Apalagi ada iming-iming Ketika kita ingin berinvestasi Lalu kita harus ngutang dulu Nah ini tidak logis Akhirnya terbebani Akhirnya mendapatkan beban Yang semuanya itu bakal merugikan kehidupan kita yang akan datang Maka hari ini jangan mudah untuk Mengambil pinjaman-pinjaman online dari siapapun Jika kita tidak ada kebutuhan yang mendesak Tetapi sayangnya ini sudah menjadi hobi kita Apa-apa serba ngutang Apa-apa serba minjem Bahkan sampai alat masak di rumah kita Panci sekalipun banyak yang ngutang Apalagi ibu-ibu nih Udah pokoknya hilangkan tradisi hutang Kalau kita memang tidak punya kita menabung Kita tidak punya kita menyisikan uang Agar apa yang kita inginkan bisa tercapai Dan sekali lagi hati-hati ketika kita berinvestasi Prinsipnya kita tidak boleh curiga Tapi kita wajib waspada Kita lihat, kita pikir-pikir Siapa yang akan kita serahkan investasi Lihat track recordnya jauh Semana dia baik atau tidak Dia buruk atau tidak Ingat tetap hati-hati dalam berinvestasi Alhamdulillah Waspadalah Waspadalah Baik terima kasih banyak Ustaz Atasanku Sasi selanjutnya Ustaz Yusuf Behaqi Fadolki Berkaitan dengan pinjol Atau pinjaman online Memang bapak ibu sekalian Pada masa Rasulullah s.a.w itu belum dikenal Yang namanya pinjol Jangankan pinjol Internet juga belum ada Handphone juga belum ada pada zaman Rasulullah s.a.w Akan tetapi bukan berarti Praktek pinjam-meminjam itu Belum pernah terjadi pada masa Rasulullah s.a.w Allah s.w Jadikan manusia ini beragam Bapak ibu sekalian Ada yang kaya Ada yang miskin Ada yang berkelebihan Ada yang berkekurangan Makanya kalau ditanya Praktek pinjam-meminjam Dalam ajaran agama Islam itu Hukumnya seperti apa? Ya mubah Boleh Itu Hukum bawaannya Rasulullah s.a.w Bahkan Bahkan Kalau kita membaca sejarahnya Beliau adalah sosok nabi yang sangat sederhana sekali sampai akhir hayat beliau Ketika harta rampasan didapat oleh kaum muslimin Dan dalam jumlah yang banyak Tidak kemudian menjadikan Rasulullah s.a.w S.a.w sebagai sosok nabi sebagai sosok rasul yang kaya raya tidak Sampai akhir hayatnya Sosok rasulullah s.a.w merupakan sosok nabi yang sangat sederhana sekali Makanya ada satu riwayat Yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Beliau mengatakan Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh imam muslim Beliau berkata Nabi Muhammad s.a.w Kata sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah ini Pernah meminjam kepadanya Tetapi bukan berarti karena beliau seorang nabi Kemudian enak saja Kemudian dia tidak membayar pinjamannya Tidak Apa kata Jabir bin Abdullah dalam hadis ini Nabi Muhammad s.a.w ketika melunasi pinjamannya kepadanya Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w Dia tambahkan itu pembayarannya Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w Artinya apa? Dalam Islam Bapak ibu sekalian Untuk mendapatkan pahala Untuk beribadah Tidak hanya ketika kita dalam posisi berkelebihan Ketika kita dalam posisi memberi hutangan Bahkan dalam posisi kita sebagai apa artinya Orang yang menghutang Orang yang menghutang dimungkinkan bagi kita untuk berbuat baik Dimungkinkan bagi kita untuk juga beribadah Dalam bentuk sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah s.a.w Ketika membayar Ketika membayar beliau tambahkan Jadi Bapak ibu sekalian Dalam Islam sebagaimana dimungkinkan orang untuk beribadah Dalam posisi dia sebagai penghutang Lebih-lebih lagi dalam posisi ketika dia sebagai pemberi hutangan Kita baca Firman Allah s.w.t Di ayat 11 dalam surat al-hadith Barang siapa yang mau memberi hutangan kepada Allah Tentunya maknanya bukan dalam artian yang sebenarnya Memberi hutangan kepada Allah dalam bentuk memberi pinjaman yang baik Kepada saudaranya yang membutuhkan Demikian Bapak ibu sekalian Masya Allah Masya Allah Ibu-ibu sampai terkesima ya Jadi adabnya dalam berhutang Dijelaskan sama usad tadi Boleh bahkan Rasulullah pun berhutang Tapi adabnya setelah membayar hutang Itu melebih Melebihkan Hutangnya satu dilebihin Bayarnya Satu juta misalnya jadi satu juta dua ratus Di sini ada gak kayak gitu orang ibu? Ada gak? Ada gak? Atau banyak yang gak bayar hutangnya? Masya Allah Baik-baik-baik Kita lanjut lagi Silahkan kiai Kiai Soleh Sofyan Fadol Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah s.a.w. bersabda Di dalam hadis Riwayat Hadis Hasan Riwayat Abu Nua'i Ad-dainu syainutti Hutang itu adalah cacat agama Kenapa Rasulullah mengatakan hutang itu cacat agama? Karena dalam perspektif kehidupan Hutang dilakukan ketika dalam kondisi terpaksa Kondisi terpaksa Sementara orang yang memberikan hutang adalah amal yang baik dan terbaik Maka dalam porsi bertransaksi ketika dia berhutang Jangan pernah dalam otak kita menggunakan transaksi itu dalam tujuan mendapatkan keuntungan yang besar termasuk ketika menghutani Banyak kisah yang terjadi bahwa ternyata ketika orang yang berhutang itu mengalami problem yang luar biasa Tadi sudah kita lihat Ada mahasiswa berhutang pinjol Makhluk apa ini Mas David? Pinjol Pinjaman Online Tujuannya untuk berdagang Ini kan problem yang luar biasa Kalau toh Anda mau lakukan transaksi yang bernama tijara Boleh melakukan saling berbagi keuntungan dengan saya pasang modal Anda yang mengelola Atau yang lainnya Mudoroba atau murabaha Musyaroka juga bisa Yes Musyaroka Tetapi kemudian yang dilakukannya adalah pinjam dari pihak ketiga Untuk melakukan perdagangan kepada pihak yang lainnya Andai kan melalui problem yang besar Maka akan jadi kerugian yang luar biasa Rugi kepada orang yang dipinjamkan Rugi pada diri kita Rugi dalam proses perdagangan Lalu bagaimana untuk mengatasi ini Ustaz? Untuk mengatasi supaya tidak cacat pada agama Hidup sederhana Setuju? Setuju Setuju? Setuju Pakai bedak Apa yang dia lakukan dengan basic dasarnya adalah Allah Ridho Agama Ridho Kemudian Rasulullah Ridho Dari rangkuman kedua itu akan muncul syukur Apa itu syukur? Allah bahagia dengan apa yang kita lakukan Lepas pinjol berarti kembali kepada aturan Allah Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih banyak guru-guru kita yang sudah membagikan ilmunya pada kesempatan kali ini Ibu jadi bagaimana kesimpulannya Bu? Hidup itu gak boleh Maksain Hidup harus Kona Bersyukur dapat satu Alhamdulillah Jangan udah dapat satu pengen dua Udah dua pengen tiga Tiga pengen empat Oh ibu kenapa nengok ke bapaknya itu? Baik Kita akan lanjutkan lagi Tema kita Ya sebenarnya adalah Bagaimana caranya kita mengambil hikmah pada saat kita ditipu oleh orang Ya Buat anda yang baru bergabung Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Tetap disini Dimana? Di cahaya hati Indonesia Sampai jumpa 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 Terima kasih.